Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah ikut penyoroti dugaan kasus Asusila yang dilakukan Oknum Guru SMA Negeri di Kota Bengkulu terhadap siswinya beberapa waktu lalu. Kasus tersebut dinilai pencoreng dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi pun juga langsung menurunkan tim pengawas dari Inspektorat untuk memastikan detail peristiwa dugaan Asusila yang dilakukan oleh Oknum Guru tersebut. Datingnya hasil pemeriksaan dari Inspektorat ini akan dijadikan sebagai acuan pemberian sanksi terhadap Oknum Guru berinisial SI tersebut. Gubernur juga memastikan Oknum Guru tersebut akan diberikan sanksi berat. Selain mempertanggungjawabkan perbuatannya dari sisi hukum, Oknum Guru SI ini juga terancang pemecatan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Pemantauan juga pemeriksaan, kemarin kan sudah ditahan kan. Kemarin sudah saya minta itu pengawas kemudian dari Inspektorat untuk turun memastikan seperti apa kejadian yang sesungguhnya. Dan sekali lagi akan kita berikan sanksi itu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Pemecatan baik? Ya, bisa jadi padahal. Sebelumnya Oknum Guru tersebut diamankan Polres Tabengkulu atas laporan dugaan Asusila terhadap siswi di sekolah tempatnya mengajar. Dengan bonus memberikan nilai tinggi jika korban mau mengikuti kemauannya. Risi sekali.